Buya Yahya menjawab Buya tampaknya telah masuk kembali satu penelpon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Salamnya terlebih dahulu Bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala 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 garipa Bapak siapa dari mana dengan Bapak Allah Izin bertanya Buya begini Buya dulu ayah saya ketika menikah dengan ibu saya dalam keadaan ibu saya sudah mempunyai rumah kemudian setelah itu Ibu dan ayah mendirikan sebuah warung kecil-kecilan yang dikelola bersama seiring berjalannya waktu ibu dan ayah bisa merenovasi rumah kemudian setelah saya dewasa ibu menghibahkan sertifikat tanah yang beliau tempati itu kepada saya dengan atas nama saya tentunya dengan persetujuan ayah hanya saja saya kurang paham apakah hibah tanah itu termasuk rumah yang ada di atas tanah tersebut saya adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibu beberapa tahun kemudian ibu wafat terlebih dahulu sedangkan selang dua atau tiga tahun ayah menyusul wafat pertanyaannya Buya bagaimana penghitungan warisnya sebab ayah saya sebelum menikah dengan ibu saya beliau pernah menikah dengan wanita lain dan punya anak empat anak laki-laki dan dua anak perempuan mohon penjelasannya Buya dan mohon doakan kami semoga Allah memberikan kepada kami pemahaman yang benar syukuran, terima kasih Buya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jawabannya dikembalikan kepada ketulusan dan kecucuran Anda kami tidak tahu yang sesungguhnya yang tahu hanya Allah dan Anda yang tahu yang sesungguhnya jika benar karena jelas rumah itu adalah murni milik ayah Anda dan ibunda Anda tidak ada orang lain yang punya di situ ibu Anda punya rumah, buka toko kecil-kecilan, kerja dengan ayah sampai menghasilkan renovasi rumah bagus berarti rumah itu murni milik ayah Anda dan ibu Anda baik kemudian semasa hibunda Anda hidup dan ayah Anda hidup menghibahkan memberikan kepada Anda ini perlu kecucuran kalau betul semasa hidupnya memberikan kepada Anda dan ayah pun juga menyetujui artinya memberikan rumah, tidak akan diberikan rumahnya saja tanpa tanahnya ya aneh, memang tanah rumah mau dicabut kalau benar yang Anda sampaikan maka rumah dan tanah itu milik Anda tapi urusan Anda dengan Allah kalau Anda berbohong tidak akan berkah dalam hidup karena apa Anda akan dolem kepada anak ayah-ayah Anda baik jadi kalau memang betul apa yang Anda sampaikan itu adalah benar maka rumah itu adalah milik Anda dan jika tidak bagian ayah sedikit sekali karena tanah-tanahnya ibu rumah-rumahnya ibu ayah sifatnya membangun kalau seandainya pun Anda akan damai berapa persen sih kira-kira apa yang dibangun oleh ayah anggap saja 40 persen, 30 persen, tidak sampai 50 persen ya didilai separohnya untuk saudara itu kalau memang ternyata tidak dihibahkan karena rumah sudah ada tanah sudah ada yang perlu ditolak adalah urusan rumah saja tanah jelas milik ibu Anda Anda ibu Anda Anda mewahibahkan kepada Anda tinggal rumah saja dikira-kira karena kerjasama dengan ayah anggap saja nilainya rumah berapa? 300 juta kalau memang 300 juta ya dihargai dong cerih payah ayah yang membantu ibu Anda maka 150-nya adalah bagian ayah yang diwaris antara Anda ini bukan gono gini tapi agak damai dalam Islam tidak ada gono gini agak tapi damai karena renovasi rumah adalah kerjasama berdua maka dari nilai rumah dibagi dua separohnya milik ibu Anda Anda itu jatuh kepada Anda adalah milik Anda tinggal 150 juta-nya ini perubamaan kalau seandainya harga rumah 300 juta 150 muri milik Anda dan tanah milik Anda nilainya yang 150 lagi dibagi kalau saudara Anda ada perempuan-perempuan-perempuan semuanya mereka dari sisa 150-an nanti hitung kepalanya kepalanya lagi jadikan dua kemudian perempuan jadi satu semua mengambil bagian-bagiannya itu kalau memang ibu Anda dan ayah Anda Anda tidak menghibahkan kepada Anda kalau ternyata menghibahkan selesai itu milik Anda cuma karena Anda sudah mendapatkan sebanyak itu anak ayah Anda adalah saudara-saudari Anda bukan orang lain hanya beda ibu jangan dianggap anak tiri bukan anak ayah Anda adalah saudara Anda baik-baiklah dengan mereka kasih hadiah tapi yang memahamkan masalah ini jangan Anda Anda undang ustaz untuk menjelaskan kepada saudara yang lainnya kemudian setelah itu Anda siapkan hadiah untuk menyambung hati Anda dengan saudara-saudari Anda kalau mereka orang-orang anak-anak masih kecil maka Anda biayai mereka karena mereka adalah adik Anda bukan orang lain memberikan sedekah kepada saudara adalah bahannya berlipat-lipat bukan sekedar bahasa sedekah takkan tapi bahasa sedekah tapi yang bersedekah kepada saudara kita akan dapatkan pahala sedekah kemudian pahala silat rahmi dan pahala berbakti pada orang tua ingat ini saja Wallahu'alam bisa selamat menikmati